Hai semuanya, like video ini, komen dan subscribe. Begitupun Afifah, Desi merasa gitu pedih mendengar itu. Rangga langsung mengalihkan pembicaraan dan menjelaskan jika ia menyebut nama Aifah untuk meminta tolong sesuatu. Rangga akhirnya kembali mengulang janji pertunangannya. Semua berjalan lancar, Rangga dan Desi lalu saling bertukar cincin. Afifah yang melihat itu juga ikut merasa lega. Rangga ada di sisi lain rumah Desi. Sambil menatap cincin pertunangan, Rangga sengaja menyendiri untuk menenangkan diri. Afifah menghampiri Rangga dan menginjak kaki Rangga untuk mengejutkannya. Rangga jadi kaget dan marah. Afifah balik memarahi Rangga karena tadi ia sempat salah menyebutkan nama Desi. Rangga mengelak dan membuat keduanya jadi bertengkar. Saat yang bersamaan, Vino menghampiri Rangga dan mengatakan jika sudah saatnya melempar bunga. Desi melempar bunga yang disambut antusiastamu yang datang. Di sisi lain, Aris berniat mengambilkan minum untuk Afifah. Tapi, ia tak sengaja berpapasan dengan Yuni yang juga mau mengambil minum. Aris jadi serba salah dan berusaha menghindar. Tapi saat yang bersamaan, lemparan bunga Desi ternyata mengarah ke tempat Aris dan Yuni. Keduanya jadi terkejut. Begitu pun Desi, Rangga dan Afifah. Ketika itu pembawa acara malah menggoda dengan mengatakan jika Aris dan Yuni akan jadi pasangan. Mendengar itu, semua yang ada di sana jadi kaget dan serba salah. Afifah yang tak tahan dengan semua ini bergegas keluar. Tapi Aris bergegas mengejarnya. Yuni yang ada di sana malah nampak sedih melihat Aris dan Afifah. Di luar, Afifah berusaha mengatur perasaannya. Aris yang menghampiri Afifah meminta agar Afifah tak marah. Karena ini semua di luar kendalinya. Afifah jadi serba salah. Tapi ia setuju jika kali ini Aris benar dan semua ini bukan salah Aris. Selesai acara. Rangga menghampiri Desi dan meminta maaf soal kejadian salah sebut nama. Desi hanya tersenyum sinis dan meminta Rangga melupakan hal itu. Karena Desi sadar jika Rangga masih menyimpan cinta pada Afifah. Mendengar ini, Rangga jadi merasa tak enak hati. Ia juga jadi tak tega dan memutuskan untuk memeluk Desi. Di jalan pulang, Aris mengatakan pada Afifah jika acara tadi mengingatkannya saat dulu bertukar cincin dengan Afifah. Aris pun memohon pada Afifah agar mengurungkan niatnya untuk bercerai. Aris berjanji ia akan menebus kesedihan Afifah selama ini dengan sisa hidupnya. Aris berjanji untuk membuat Afifah merasa dicintai. Afifah hanya diam dan tak bisa.